Meski dibanjiri banyak tawaran film action, namun Jota Asli mengaku tetap bersedia menerima beragam genre film, termasuk drama sekalipun. Dengan catatan, film tersebut harus sesuai dengan kriteria yang ia miliki. Saya sebenarnya main film drama itu suka banget, saya nontonnya drama. Cuma memang kesempatan yang ada kan saya banyak ditawarin film-film yang action. Akhirnya ada beberapa drama yang datang juga dari 2 tahun, 3 tahun terakhir. Cuma saya nyari film yang saya benar-benar bisa jatuh cinta lah, yang saya ngerasa saya bawa, saya harus main film ini gitu. Film yang ibaratnya, gak cuman buat kerjaan doang, tapi lebih dari pekerjaan, dimana saya akan menikmati lah semua prosesnya, menikmati ceritanya, menikmati dengan siapa saya bermain. Jadi suatu kenikmatan itu yang saya cari dari suatu proyek, dan saya temukan di sini. Lalu, dari sekian banyak genre film yang pernah Jubin Tangi, genre manakah yang dirasa paling sulit dan menjadi tantangan terbesar bagi Jota Slim? Acting sebenarnya, dibilang susah gak susah ya tergantung kalau kita persiapannya baik. Saya kan proses reading dibantu dengan acting coach yang baik, aktor-aktor yang baik, luar biasa yang membantu semua prosesnya ke saya. Jadi, saya tidak pernah bekerja sendiri, jadi semua itu kolaborasi, kolaboratif antara direktur, pemain, termasuk tim-tim lighting, tim-tim kamera. Jadi kerjasama itu yang membuat semua acting itu jadi lebih menyenangkan, karena kalau sendiri saya tidak mungkin bisa. Kalau cerita yang mengalir, karakter itu mengalir, otomatis emosi itu akan mengalir. Jadi memang harus ada kolaborasi penting dari semua yang terlibat. Terima kasih telah menonton!